Intro Perkenalkan, saya Sonia Maneburu dari Universitas Negeri Minyak Saya Stamul 2020, pendidikan bahasa Indonesia, Fokus, Bahasa, dan Sede Di sini saya ingin menggunakan tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah, budaya, dan kepariwisataan Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna dari turin-turin atau cerita dari etnis karo Setelah saya membaca turin-turin atau cerita ini, saya menyimpulkan suatu makna bahwasannya Jangan pernah menyerah dalam hidup ini apapun yang terjadi Jangan pernah merendahkan diri kita sendiri walaupun kita merasa diri kita ini tidak sanggup Namun tetaplah berjuang, tetaplah bekerja keras, tetaplah berusaha dan yakin pasti suatu saat semuanya akan indah pada waktunya Karena yang saya baca dari cerita ini adalah Orang tua dari si jempol ini membuang ia beserta adik-adiknya karena orang tuanya tidak memiliki ekonomi yang bagus Dan untuk makan pun mereka sangat susah, sehingga orang tuanya membuang mereka Namun pada suatu saat si jempol melakukan suatu hal yang sangat disegani oleh masyarakat Sehingga ia diangkat jadi panglima raja dan diberi juga banyak uang dan tempat tinggal yang sangat layak Dari itu saya bisa mempelajari dan memaknai bahwasannya di dalam kehidupan ini roda selalu berputar Mungkin sekarang kita masih ada di bawah, namun suatu saat kita akan berada di atas pula Namun dari itu kita tidak boleh sembuh, kita tidak boleh sambung Tetaplah rendah hati dan tetaplah bersyukur tentang apa yang telah diberikan Tuhan untuk orang tuanya Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih Terima kasih